Kembali ke tanah Afrika Kali ini menuju ke Uganda Idul Adha tahun 2019 ini Tim Global Kurban kembali menjijakan kisahnya di Uganda Negeri dengan minoritas muslim di tengah benua Afrika Muslim di Uganda Hidup berdampingan membawur dengan komunitas lainnya Hari Idul Adha pertama Tim Global Kurban mengikuti seluruh rangkaian sholat id Di Islamic Universitas Mbali Uganda Usai sholat id Distribusi daging kurban pertama untuk muslim Uganda Dilakukan di wilayah Gutebo, distrik Mbali Ratusan sapi disembeli di distrik ini Untuk kemudian didistribusikan ke berbagai kampung-kampung kecil Kampung tempat muslim Uganda menetap Saat ini kami sedang bersiap-siap untuk memotong hewan kurban Di tempat ini Sebagai informasi tim ACT terbagi menjadi dua di Uganda Saya sendiri berada di Bali untuk memotong di beberapa distrik Dan didistribusikan ke beberapa kampung-kampung kecil Seperti Keterini, Katubayi, Goli-Goli dan PTT Sementara satu rakan saya, tim yang lain berangkat ke Karamoja Untuk memotong dan mendistribusikan hewan kurban di beberapa daerah Termasuk beberapa daerah di perbatasan Kenya Insya Allah kami akan memotong dan mendistribusikan daging kurban Anda Bagi masyarakat muslim yang membutuhkan di Uganda ini Mayoritas kampung muslim yang didatangi tim global kurban Adalah kampung muslim fakir miskin di Uganda Masalah utama kemiskinan memang masih membelit Uganda Apalagi ditambah dengan arus pengungsian yang datang dari negara tetangga Uganda Yang dikepung konflik Seperti Sudan Selatan, juga Republik Demokratit Kongo Terima kasih telah menonton!